Akan mengancam nasib orang tua kami yang kemudian membiayai uang pendidikan yang kami dapatkan. Maka dari itu, kami dari mahasiswa dengan bekas menolak rencana resisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kawan-kawan! 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 Satu perm Kawan-kawan mahasiswa! Satu perm Oke, tahan, tahan, kawan-kawan sekalian, tahan, kebapak-bapak kepolisian dan bapak-bapak Pol PT. Oke, ini adalah pernyataan sikap dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, bahwa ketika kami tidak dibelakan untuk masuk ke gedung yang sejatinya seluruhnya itu adalah milik rakyat Indonesia, itu semuanya milik rakyat Lampung, maka kami akan memaksa, mendoprak, menghancurkan blok ada ini untuk masuk ke dalam. Selanjutnya, kami mengabarkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kemudian di bawah kepemimpinan rezim Jokowi-JK pada saat ini, kita dapat sama-sama menyaksikan bahwa pemerintahan rezim Jokowi-JK adalah pemerintahan yang anti kritik, saudara-saudara sekalian. Pemerintahan rezim Jokowi-JK adalah pemerintahan yang anti terhadap demokrasi, saudara-saudara sekalian. Mengapa demikian? Kita beberapa hari yang lalu dipertontonkan oleh tindakan rezim Jokowi-JK yang memukul, yang mengebuk seluruh gerakan rakyat, yang akan menguarkan, yang akan menuntut, yang akan melakukan penolakan terhadap, rencana revisi Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Hal itu semua tidak diperbolehkan oleh rezim Jokowi-JK dengan menggerakkan aparat kepolisian untuk menghalangi kawan-kawan buruh melakukan aksi massa di depan keturunan KPRS-KPRS-KPRS. Kami perlu menyampaikan hal ini. Kami mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia, seluruh aparat keamanan Republik Indonesia, bekerja hanya untuk melanjutkan kekuasaan rezim Jokowi-JK, saudara-saudara sekalian. Aparat kepolisian tidak bekerja untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Mengapa demikian? Kami dilarang untuk melakukan aksi massa dengan alasan karena adanya pidato kepresidenan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!